Awan lalu membawa mendung titis embun Seakan memanggil pelangi budak Yang menghilangkanmu Di hujung rindu aku selalu mengharapkanmu Akan setia menemaniku Walau jalannya berlipu Di hujung rindu aku selalu menginginkanmu Untuk menanti di hantian itu Agar kita akan bertemu di hujung rindu Tak basah-basah aku yang kena buat kecil Belah demi Adam tercinta Suriah Apa yang awak cuba buat? Saya tengah kesek viola Saya tengah basuh pingganlah sayang Saya tak faham dengan awak Pakai baju kurung bagian macam ini Pakai tudung dan tolong jangan panggil saya sayang Sayang Hei... Awak juga orang berlakon jadi teman awak kan? Tapi bukan seperti ini Apa pula? Betullah seperti ini Takkan saya datang sini pakai skit pendek semua Orang kampung seperti ibu bapa itu terima ke Kalau datang pakai skit pendek semua Apa? Apa? Awak cakap mak ayah saya orang kampung? Ya Yalah Betullah Awak daripada kampung kan? Kalau mereka tak daripada bandar Saya cakap orang bandar Kalau daripada kampung, orang kampung Betullah Apa-apa sajalah Tapi sekarang ini saya tak faham kenapa awak pakai baju kurung Pakai tudung macam ini Awak sahaja nak panggil mak ayah saya Apa salahnya? Alang-alang dah berlakon Eh Mak dan ayah awak suka minum air teh ke minum kopi Saya tolong baju kan? Mereka nak manis ke kurang manis? Eh Mereka dah kecil manis tak? Oh Kira-kira satu universiti lah Ya Kitorang satu universiti Tapi masa itu saya baru masuk Baru semester pertama Tapi Abang Adam dah semester terakhir dah Itu yang kenal macam itu saja Tapi itulah tak sangka pula kitorang ini Kerja satu pejabat Kira-kira jodoh lah itu Apa tidaknya Mula-mula jumpa di luar negara Lepas itu jumpa di Malaysia pula Itu bukan kecil punya kebetulan itu Allah dah aturkan pertemuan ini untuk kamu berdua Memang Allah dah aturkan yang terbaik Kata orang itu dah cukup sempurna dah Tak begitu, Adam Su Mak dengan ayah Su dah tahukah pasal Su dengan Adam? Eh, mestilah tahu Dah lama dah tahu, Mak Eh, Mak Cik Mereka dah tahu Mereka dah tahu? Ha Macam mana mereka tahu? Eh, mestilah ayah beritahu Apa salah awak beritahu? Mana boleh macam ini? Eh, apa salah awak tak boleh? Eh, apa salah awak tak boleh? Adam, kan kaya elok kalau Mak dan ayah Su tahu pasal kamu berdua Mak dengan ayah Su okeykah? Okey sangat, Mak Cik Ini orang tanya Bila nak masuk rumah Minah Eh, minum, minum Terima kasih Yang ini anak ketiga lah, ya? Yang nombor dua yang tahun lepas Oh, setahun seorang lah, ya? Kenapa? Aku yang cakap pada dia Nak beranak biarlah masa muda ni, ha Ha Masa badan tengah kuat Senang nak jaga serentak Besar pun serentak Iyalah, Kak Long Tak apalah Dia tu memang duduk rumah Bolehlah jaga anak Kalau dia kerja kan payah Setahun satu tu Tak kisahlah Setahun seorang ke Sepuluh tahun seorang ke Yang pentingnya beranak Anak ni kan harta kita dunia akhirat Penyambung legasi kita Wow Penyambung legasi Lemak macam bunyinya tu Betul lah tu Anak tu kan penyambung cucu cicit kita Supaya tak pupus macam dinosaur tu Ha Ni Korang kena ingat Kalau jadi apa-apa di Aisyah tu Macam mana? Kita ni bukan nak fikir yang buruk-buruk tau Tapi tak mustahil Betul tak? Eh bang Eh bang Kak Long ni kan Tak ada signal apa-apa Tiba-tiba membelok je Tiba-tiba ibu nama Aisyah naik Haa Macam caputam tua pula bang Betul lah tu Haa Korang ni kan Bagi muka sangat dengan Aisyah tu Anak ni kan Walaupun umur dah berpuluh tahun Tetap tanggungjawab kita Haa Lagi-lagi perempuan Korang kena nasihatkan dia Yalah yalah Insya Allah Kak Long Nanti kami berdua akan Beritahu dengan dia Ya cakap kan bersedap mulut je Fikirlah cakap apa Haa Nak buat macam mana Bukan orang lain Kakak awak juga Yalah bang Kok ya pun janganlah cakap macam tu Mentang-mentanglah anak dia tu Beranak berderet-deret Macam hamster Takkanlah anak kita pun Nak ikut beranak macam dia juga Apa Dia ingat kita ni sajakah Bersukaria nak biar anak kita Dia jadi anak darat tua Cara dia tu memanglah nampak kasar Tapi ada betulnya juga Yang pahit selalu kalau ditelan ni Ubat Yang ini bang Bukan ubat Yang ni sarbat Kak Long tu memanglah sajalah Encik pasal dengan kita Tapi ibab bila anak dia tu Tak lulus periksa Tak ada pula Dia nak berbezakan dengan anak kita Apa besar sangat ke Dapat kahwin muda Dapat anak berderet macam tu Sabar, sabar, sabar Sabar, sabar Ni lantak lah Dia nak buat apa dengan anak dia Yang penting sekarang ni Kita jaga anak kita Ya Haa Kita kena fikir macam mana Supaya Aisyah boleh menjadi isti orang Ya Tapi abang bukan tak tahu panggil Aisyah tu Degil macam keldai Keldai degil ke? Abang pun tak tahu Abang Saya tengah marah ni Saya tengah marah ni Abang Saya serius Abang buat main ni Yalah Yalah Ay Anak aku tu memang degil Tapi hati dia lembut Nanti kita sama-samalah pujuk dia Dia lembut bukan lembut kerak nasi tahu Rendam boleh lembut tak? Ni stok Bihun Rendam lah berapa lama pun tak tak keras juga Habis itu nak buat macam mana? Abang Haa Lepas ni siapa je yang masuk Minang Kita terima Eh Terima macam tu sahaja Kalau dia tak suka macam mana? Yang tu kita fikir kemudian Kalau yang datang macam maun tua hari tu Kita terima juga Suafi mahal azim Eh Tak mahal mahal Eh Maso Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lelaki Melayu terakhir itu. Lelaki Melayu terakhir itu. Rasanya baik Mubi. Kau ini kan memang cari nak khas dengan si Adam itu. Dia berani nak buat apa-apa. Ketua satu pejabat kot. Kalau dia nak satu pejabat ketawakan dia, dia buatlah. Aku tak kisah. Nanti lama-lama orang kesian pada aku, dia kena terima juga aku. Kau ingat ini macam drama di TV? Ataupun novel kau selalu baca itu? Hidup kita ini kan pentasan diwara. Dia hero, aku heroine. Dia Adam, aku harwa. Kalau kau, kau maku yang ekstra je lah yang lalu-ladu di belakang itu. Aku ekstra. Kau pastikah heroine dan cerita kau ini? Apa maksud kau? Yalah. Selalu kan dalam drama-drama, kalau watak pengacau atau yang selalu buat konfit dalam hidup hero adalah watak yang tergenis, watak jahat. Heroine pula, watak yang lain, watak yang dicintai oleh hero. Betul tak? Mas! Mas! Saya suka ini. Aku suka. Mas! Sudah. Aku susah hati. Okey, okey, okey. Aduh, aku... Aku tak tahan aku, geloh sekejap. Sekejaplah, dengarlah dulu. Aku nak tanya. Apa? Tak, apa kau rasa tentang mimpi aku ini? Rasa? Rasa? Okey, okey, okey. Aduh, dah sekejap. Aku cakap sekejap saja. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Masuk. Aku lupa. Selamat mimpi baru. Diam! Bila dia nak masuk Minang? Gila ke apa Suhayah ini? Tahu tak apa. Dalam berlagak tunjuk Alim. Pakai tudung bagai. Fuh! Habis itu Mak Yah kau cakap apa? Takkan dia orang setuju juga nak masuk Minang? Kau rasa? Mak berkenan sangat tahu dengan Suhayah itu. Tak tahu, Mak? Calon isteri? Siapa cakap dia itu calon isteri? Siapa lagi? Bukan kamu yang cakap. Kan Adam kata Adam ada calon isteri. Lepas itu, Mak dan Ayah cakap nak kenal dengan dia, kan? Yang Adam bawa tadi itu, Suhayah itu bukan diakah? Calon isteri? Maksud Adam, dia salah seorang calon isteri, Mak. Salah seorang? Eh! Cibu Adam cakap dengan Mak ada berapa banyak lagi calon yang ada? Adam, kamu cakap ini tentang calon isteri atau calon wakil rakyat? Adam, jangan main-main, ya? Mak tak berkenan tahu nak mainkan perasaan orang perempuan, nak memainkan perasaan anak darah orang. Mak tak suka, ya, Adam? Adam, kamu cakap terus terang kamu suka atau tidak dengan budak itu. Kalau tak suka, jangan bawa jumpa kami. Nanti dia perasan yang kamu nak kahwin dengan dia. Bang, sekarang ini bukan perasan, dah lebih dari perasan. Dia siap dah beritahu dengan mak bapak dia dan mak bapak dia dah tanya. Bila nak masuk meminah? Itulah besar cakap bulan depan. Manalah Mak tahu? Mak ingat selama ini, Adam serius. Sekarang ini, Mak dah tak penulit dah. Adam tetap kena kahwin dengan Suraya. Bulan depan, kita baru minah Abang. Alamak, seriuslah. Takkan Mak kau nak masuk meminah Suraya? Ya, memang serius sebab dia tengah marah. Tapi aku tengok pagi tadi, dia dah okey sikitlah sebab ayah aku dah bercakap dengan dia. Tapi marah itu tak marah. Maksudnya? Maksudnya aku kena cari calon yang betul. Tak kisahlah siapa. Asyik baik, ya. Hai, Syuban. Saya bukan suami awak. Baiklah, belum. Okey? Jumpa lagi, Syuban. Kau tengok mana? Kau tengoklah. Bagaimana aku tak angin? Habis kau, Adam? Gentle habis. Syuban. Syuban. Sedap juga kan panggil Syuban? Kau panggil Abang lagi mesra. Abang Adam. Suraya. Adam. Apa saja idea awak, pelan awak dah pernah buat awak tolong. Tolong tolong hentikan. Apa awak cakap dengan saya? Tak fahamlah. Jangan nak main-main dengan saya, Suraya. Main-main apa? Apa yang saya mainkan awak? Apa yang awak dah cakap dengan mak ayah saya? Awak nak awak mengaku sendiri semalam, kan? Yang awak akan cuba cari jalan untuk kahwin dengan saya. Lepas itu nak beritahu mak ayah awak. Dah, dah, dah. Tak payah. Nak bangun. Tak ingatlah kapan-kapan. Duduk. Awak, boleh tak awak cuba relaks? Boleh tak? Itu kan kita berlakon saja supaya mak dan ayah awak percaya yang kita akan berkahwin. Itulah masalahnya sekarang. Sekarang mereka dah percaya. Dah percaya? Tak payah nak seronok sangatlah, Suraya. Saya dah terus terang kepada mereka yang saya tak akan kahwin dengan awak dan awak bukan calon saya. Tak payah nak berasal. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Sayang betul, Abang. Semua dah okey. Tunggu nak masuk berminang saja. Kalau dah okey, bulan depan budak-budak itu dah boleh menikah dah. Dah dia tak nak. Takkan nak paksa pula. Memang kena paksa. Hidup-hidup kita ditipunya. Biar padan dengan muka dia. Kalau dia bercerai-berai, anak-anak terbiar, padan muka kita pula, kan? Kita nak dia bahagia. Kita tak nak dia serabut. Saya pun nak tengok anak kita bahagia. Tapi saya geram dengan cara dia tipu kita itu. Salah kita juga. Kita sangat yang nak dia kahwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Tapi Adam kata dia tak pernah ada apa-apa pun hubungan dengan Suraya. Pernah, Makcik. Tapi maksud macam hangat-hangat tahi ayam. Hari ini sayang, esok benci. Macam itu. Dah kenapa pula dia buat macam itu? Mungkin sebab dia tak nak terikat dengan satu perempuan saja. Apa maksud Suraya? Ya, Suraya. Apa maksudnya? Adam. Adam dia ada ramai perempuan lain. Apa perempuan lain? Saya belum buta lagi tahu. Saya nampak dengan dua biji mata saya sendiri. Saya rasa awak kena ada tiga biji mata baru boleh nampak dengan jelas. Saya bercakap saja dengan dia. Apa masalahnya? Masalahnya cara awak cakap itu. Cara awak cakap tahu tak? Awak dengan dia berbeza pangkat tahu. Dia itu cuma buat intern saja. Yang awak dah kena borak mesra-mesra dengan dia. Macam dah kenal 10 tahun itu kenapa? Takkanlah saya nak jadi macam awak. Nak bercakap sampai hidung nak cintu sekali. Apa? Nampak sombong sangat. Awak jangan nak tukar topik. Bila pula masa saya bertukar topik? Sekarang ini kita tengah cakap tentang awak main kayu tiga bukan tentang saya. Encik Suraya. Lelaki boleh main kayu sampai empat. Apa maksud awak? Kayu ada banyak. Tak boleh terikat dengan satu. Dia kata Suraya kayu. Melampau betullah Adam ini. Berapa banyak kayu dia ada ini? Ramai, Makcik. Kan dia pernah cakap yang dia banyak calon isteri. Tak, tak, tak. Calon isteri? Tak, tak, tak. Apa awak cakap macam itu? Nasuh kan beritahu yang dia ada banyak kayu. Tak apa, tak apa, tak apa. Suraya, Suraya kena percaya ya. Pertemuan, jodoh, ajal semua kerja Allah. Kita usaha nanti nak ya. Usaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suraya buat apa di sini? Tapi panjang umur dia kan? Kita baru sebut-sebut dan datang. Kelakarlah dia nak. Apa yang kelakar sangat ini, Mak? Bukanlah, Mak. Kamu yang kelakar. Ini Suraya cerita waktu kamu guna camban canggih di otak Imawang itu. Kamu kan seluruh kamu pasal. Ia tidak lucu. Bukanlah, Mak. Kamu beritahu. Memanglah tak kelakar. Tapi bila teringat balik momen itu, macam kelakar tahu. Sebab semua orang ingat ia terkincit dalam sebuah. Macam cerita Encik Bin pula. Macam cerita Encik Bin ini. Ada nak minum, Mak ambilkan belas. Tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Tak apa. Tak apa, Mak. Cantik. Awak bawa baju salin ke? Nak tidur sini ke apa? Apa pula? Ini baju Mak. Tadi masa di dapur, dia tolong Mak masak. Baju terpercik, kena lauk kotor. Maksudlah salin pakai baju Mak ini, kan? Mak bagi baju Mak di dia? Faham tak Mak cakap? Mak bagi pinjam, bukan bagi terus. Takkan Mak nak suruh dia pakai baju Adam pula. Cantiklah baju ini, Mak cik. Memanglah baju macam ini, kan? Selesa. Mak cik sayang. Mak cik jarang pakai baju ini, tahu. Mika, itulah. Kainnya selesa sangat. Sejuk saja. Mak cik beli di mana ini? Ini tak beli. Mak cik tempah di jiran di kampung. Kalau Suraya nak, mak cik boleh tolong tempah, kan? Mika, enak. Nanti... Kalau nak beli, tak apa. Di pasal malam itu perlu lambat-lambat. Saya boleh belikan sepuluh helai, tahu. Enak. Tengok belikan tahu. Pasal malam pun pasal malamlah. Sebab saya tahu awak beli untuk saya ikhlas. Sebab awak sayang saya, kan? Mak cik, nanti tak pun saya beli kain. Lepas itu, saya hantar kepada Mak cik, okey? Tapi masalahnya pula, besok mak cik dengan pak cik dah nak balik kampung. Oh, Eka. Tak apalah. Saya hantarlah dekat Mak cik. Hantar? Apa maksud awak ini? Maksudnya, saya ikut awak balik kampunglah. Boleh kan, Mak cik? Saya dah lama tak pergi kampung, tahu. Boleh. Nanti baliklah dengan Adam sekali, Adam. Tengok. Mak cik ini biar betul. Dia betul apa? Mak memang suka pakai baju kelambu nyamuk ini. Awak kan dah malam. Takkan nak pakai baju cantik macam top model pula? Malam ke siang ke? Kita ini kena jaga penampilan kalau bukan di rumah kita sendiri. Tak apa, awak. Saya janji nanti bila kita dah kahwin, masa tidur saya akan pakai make up, pakai baju kita cantik, pakai high heels, okey? Saya janji. Suraya, saya serius di sini? Serius? Tentang apa? Sebab macam keluar ini? Tentang kita. Tentang hubungan kita. Awak, hubungan kita dah seriuskah? Bila masa pula saya cakap hubungan kita ini serius? Ya, awak yang cakap tadi, kan? Kau tak terasa hati ke, Beb? Kalau aku kecil hati dah. Yalah orang yang aku cintai malukan aku depan mak bapak dia. Kalau aku ni asyik nak terasa hati sampai kiamat aku tak dapat Adam itu. Aku terpaksalah tebalkan muka aku ini demi mentahankan cinta aku pada Adam. Tepuk dua belah tangan ada bunyi. Tapi kalau tepuk sebelah tangan memang takkan ada bunyinya. Ya, aku tahu. Tapi kalau kau fokus betul-betul... Suka dengar. Ada bunyi, kan? Maksudnya? Yalah maksudnya semuanya ada di atas kita. Kau akan dengar. Kalau tak ada bunyi nak dengar apanya tapi kalau kau dengar juga maknanya ada sesuatu yang berlaku dengan telinga kau dan kepala otak kau. Telinga aku masih okey lagi tahu. Otak aku masih waras lagi. Cuma itulah mungkin aku ni lagi kreatif pada kau. Imajinasi aku pun lagi tinggi, lagi hebat daripada kau. Tak, tak, tak. Kau bukan kreatif. Kau ni angau sikit. Yalah orang-angau ni memang ada orang gila sikit. Apa? Kau panggil aku gila? Tak, tak, tak. Maksud aku bukannya gila macam gila di tanah rambutan itu. Kau punya gila ni kurang bahir sikitlah. Gila yang tak boleh makan ubat. Sama lah, gila juga kan? Saya dah berkenan sangatlah dengan dia, Bang. Yalah, tapi Adam tak berkenan. Alah, kita dulu dah kahwin baru bercinta. Mak bapak abang datang masuk meminang saya. Mak bapak saya itu serima tahu. Kita jumpa masa bila? Masa nak beli cincin tunang, baru kita jumpa. Itu pun mak bapak kita ikut sekali, kan? Odak itu zaman dahulu kala. Zaman sekarang, zaman handphone. Kalau tak suka, tak boleh bincang. Tak suka, tak sukalah. Tak kenal, maka tak cinta. Dan Adam itu perlukan masa untuk jatuh cinta. Atau mungkin sebab Adam sudah kenal sangat dengan perangai Suraya itu. Tak kenal, maka tak cinta. Dah kenal lain cerita. Apa maksud abang, kan? Soalnya, kita kan baru dua kali saja dengan jumpa Suraya itu. Dan dia sudah suka anak kita. Tentu jumpa kita, dia tunjuk perangai elok-elok sajalah. Tak baik tahu buruk sangka dengan orang. Ya, bukan buruk sangka itu. Ini untuk masa depan. Kawin bukan untuk sehari dua hari, tapi untuk semua hidup. Kalau boleh, biarlah kawin itu surga dalam hidup. Bukan neraka dalam dunia. Kesian, Tee Adam. Nak kenal dengan lebih rapat? Dengan Suraya. Kau biar betul. Nak buat apa? Nak buat apa lagi. Nak pelik melantulah, Mal. Bukan mak kau dah balik? Dia ganser. Tak jadi balik. Dia nak tinggal lama sikit di rumah. Sebab nak berkenalan lebih lanjut dengan Suraya. Lebih lanjut, ya? Eh, kau dah cakap dengan mak kau kan yang kau tak nak? Entahlah, Mal. Aku tak tahulah apa yang si Suraya itu duduk racun mereka itu. Eh, kau nak kahwin ke? Mereka yang nak kahwin ini? Mereka tak bolehlah buat. Sebab itu mereka akan ikutlah pilihan kau. Okey, memang... Memang kau bawa dia balik. Yang masalahnya sekarang ini, mak ayah aku nak buat pilihan. Dia nak pilih. Nak berkenalan dengan Suraya. Sekarang ini nak berkenalan lebih lanjut pula. Nak rapat lagi dengan Suraya. Nak rapat. Kalau nak rapat, kau kahwin je lah dengan dia. Senang. Maafkan saya. Bila pula aku nak kahwin dengan dia? Hah? Ada aku cakap macam itu? Mal, kau tahu aku, Mal. Aku peninglah macam ini. Kau juga yang bagi cadangan nama dia. Aduh, yang kau pergi ikut cakap aku apa? Aku pun tak tahulah dia sampai kemarut macam itu nak kahwin. Habislah aku, Mal. Aku tahu mak aku itu macam mana. Bila dah berkenan, susah tahu nak tukar fikiran dia. Kalau mak kau itu kenal tanya Suraya sebenarnya, aku rasa sebelah mata pun dia tak pandanglah. Awak. Mak dengan ayah awak tak balik lagi, ya? Macam mana awak tahu? Taulah sebab mak awak telefon saya ajak makan malam ini. Macam mana awak tahu telefon awak? Aylah, bagi. Aduh, kenapalah awak bagi? Ayah. Yalah sebab mak awak yang minta, saya bagilah. Abang. Bos nak jumpa. Aduh, Bos ni pun. Temni jugalah nak jumpa. Salah satu-satu. Cepatlah. Apa, Adam? Awak. Awak suka makan ketam masak lemak, kan? Malam ini, saya akan masak khusus untuk awak. Terpayahlah, Suraya. Tak ada susu-susah mak saya boleh masak. Mana ada susu-susah? Ada apa-apa untuk awak, tahu? Tak ada susu-susah kau. Ini gangguan seksual ini. Tak bergurau pun tak boleh. Jumpa awak malam ini. Kalau mak kau kenal panggil Suraya sebenar, aku rasa sebelah mata pun dia tak pandanglah. Dah. Apa ini, Dam? Adam nak bawa mak pergi mana pula? Hah? Kamu tak ada kerja ke, Adam, Mariana? Ada kerja. Itu yang nak jumpa itu. Ada mesyuarat tiga petang. Dah kalau ada kerja, nak bawa mak dengan ayah pergi sana. Buat apa? Saja saja nak bawa mak ayah pergi pejabat. Pergi pejabat. Tak pernah pergi kan pejabat Adam kan? Memanglah tak pernah tapi. Dah. Jom. Mak tak buat apa-apa lah, Dam. Tak apa. Adam kan ada. Mana dudang? Mana dudang? Suraya. Mak cik. Mak cik. Kenapa dah tak tak beritahu dulu? Asal. Nak lari tukar baju kurung? Nak pakai tudung? Adam. Apa ini? Tak baik manakan orang macam itu. Ma. Ma nak kena rapat dengan Suraya, kan? Inilah Suraya sebenarnya. Apa ini? Adam. Apa ini tak baik? Jom. Masuk pilih pejabat, Adam. Eh. Ikut je lah. Apa Adam macam itu? Tak baik tahu Adam malukan dia macam itu. Adam. Hari ini kamu aibkan dia. di padang masyar nanti Allah akan aibkan kamu di hadapan jutaan manusia. Tidak ada wa'imah seurat benang pun di tubuh kamu. Dan tidak ada tempat untuk kamu menyorok ataupun berlari. Nah, waktu itu baru padan muka kamu. Adam. Adam bukan sengaja nak memalukan dia, Ayah. Mak. Adam terpaksa. Terpaksa apanya? Adam boleh saja cakap perangai dia yang sebenar belakang dia. Tak payahlah bawa Mak dengan Ayah tunjuk depan dia. Dia nampak Mak dengan Ayah macam itu malulah dia. Kalau Adam cakap pun, Mak Ayah nak percayakah? Dah. Kenapa tidak? Kamu kata dia calon isteri kamu. Kami percaya bulat-bulat. Dah Mak suka sangat dengan Suraya. Jadi, Adam ingat... Ingat apa? Ingat apa? Kalau Mak nampak dia macam itu, Mak tolak dia mentah-mentah. Macam itu? Jadi, Adam ini langsung tak sukakan dia? Tak. Adam tak pernah suka dia. Otak Adam yang tak boleh nak terima dia. Tapi dia cintakan kamu kan, Adam? Sangat-sangat rasanya, Ayah. Allahu Akbar. Kesian budak itu, Bang. Habis sekarang macam mana? Macam mana lagi, Ayah? Dah bukan jodoh Adam. Buatlah macam mana pun. Adam takkan terima dia sebagai isteri Adam. Hati ini, lindungkanlah hidupku. Ketua punya budak. Hidup-hidup kita ditipunya. Dia dah terdesak, Bang. Dan dia pun tak sangka yang kita ini dah jatuh hati dengan Suraya. Kita bukan jatuh hati. Kita cuma menyokong pilihan dia. Kita sokong, lepas itu kita berdoa. Mudah-mudahan dia bahagia sampai ke anak cucu. Tapi saya macam dah berkenal dengan Suraya itu, Bang. Awak bukan berkenan. Awak cuma nak cepat dapat menantu, cepat dapat cucu. Dia bawa batang kayu pun awak akan berkenan. Eh, Abang ini main batang kayu-batang kayu pula. Agak-agaklah, Abang. Memang betul, kan? Ya, salah kita juga. Suka paksa dia. Habis? Kalau tak paksa sampai bila? Sampai buku ketemu ruas. Ayah. Ayah. Adam minta maaf sangat-sangat sebab Adam tak boleh nak hantar mak ayah. Allah, Adam. Perkara kecil saja pun. Nak impas pun apa salahnya. Selesa apa. Tapi tak apalah, Adam. Kalau Adam tak nak hantar sampai kampung pun tak apa. Mak faham sangat. Sebab kalau Adam balik kampung nanti kalau Aloya itu nampak, macam-macam dia buat pada Adam. Jadi lebih baik ada tinggal di kolompok seseorang. Ya, nak ya? Sebenarnya sebab itulah Adam tak nak balik kampung. Maksud Adam, buat masa sekaranglah. Sebab rasa takut juga. Adam, yang penting kita berdoa supaya tak berlagu perkara-perkara buruk. Semuanya selamat. Sudahlah. InsyaAllah. Tapi ingat, doa itu lebih afdal kalau lepas solat. Tahu tak? Kita kena minta dengan Allah. Dekat dengan Allah. Allah akan tolong. Yang penting jangan tinggal solat, tahu? Ya. InsyaAllah, Mak. Saya sedih, Tuan Doktor. Hati saya ini hancur. Seperti biskut Oreo yang dihancur-hancurkan. Menjadi lapisan bawah untuk kek kek yang sedap itu. Mimpi alaimu musnah, Doktor. Seperti pinggan kancer yang jatuh penderang. Doktor. Dia sepatutnya jadi Adam saya. Saya jadi hawa dia. Kenapa? Kenapa? Saya ini tak cukup cantik ke? Saya dah sempurna. Kan? Doktor bersetuju, kan? Doktor tahu tak? Keluarga dia semua suka saya. Semua terima saya tahu. Tapi kenapa dia tak nak terima saya? Hei. Saya tahu saya ini bukanlah Julia Robert. Dia pun bukanlah Richard Gere. Tapi kenapa, Doktor? Dia ingat ini semua apa? Ha? Kala novella? Drama? Filem ke? Ini semua realiti. Dia kena tengok realiti yang saya ini adalah jodoh dia, Doktor. Doktor. Dah sejam dah saya cakap. Awak dah nak cakap apa-apakah? Apa? Adakah ia serius? Terima kasih. Jadi macam mana Adam sekarang? Lega? Mana tak leganya? Ya. Rasanya batu di kepala saya ini hilang terus. Nampaklah muka lega saya itu. Kalau tak sebelum ini, kau makan benda macam ayam berat kapur. Ini? Kira... Mak ayah kau takkan masa campur dah sebab kahwinan kau ini? Aku harap macam itulah. Aku tak serabutlah kepala aku, Man. Tuan. Kes kau ini, kes klasik, kau tahu tak? Klasik macam mana itu? Klasik macam ini. Mak ayah kalau zaman-zaman dulu, mereka sibuk nak kahwinkan anak mereka dengan orang yang mereka nak. Faham maksudku? Centulah kau. Kau itu pula dah tua. Ya, ya. Maksud kau mak ayah kau akan terus carikan jodoh untuk aku? Pandai. Saya tak rasa begitu sebab dia dah rasa dah kesan macam mana bila cari jodoh untuk orang ini. Awak pasti? Awak pasti? Aku pasti. Pembelian kau boleh tahan macam-macam, ya? Ya. Nampaklah. Hmm. Kan? Aku rasa macam berbaloi sangat tahu bayar doktor itu RM150 sejam. Macam semua masalah aku hilang. RM190 sejam. Kau jumpa dia sekali seminggu, empat kali sebulan dan empat puluh lapan kali setahun. Sekejap, aku dah kira berapa. Kalau ini, mana darabkan ini. RM7200. RM100. Oh, kaya doktor Rizwan kalau ramai pesakit macam kau. Hebat. Hebat. Semua tentang Adam. Tak berbaloi. Jahat tahu kau ini. Kau ingat senangkah jadi doktor itu? Nak dengar masalah orang, lepas itu nak kena bagi nasihat lagi. Susah tahu. Entahlah. Aku dah duduk dengan kau dah hampir empat tahun tahu. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam, aku kena dengar kau merenggit pasal si Adam itu. Aku kena nasihatkan kau. Kena bagi bahu untuk kau menangis. Satu simpah aku tak dapat daripada kau tahu. Alah, kau lain. Kau kawan. Ini doktor. Profesional. Bayaran ini lainlah. Tapi nasihat sama, kan? Beber-beber mula aku beritahu macam-macam. Suruh bergerak. Teruskan hidup kau tapi kau tak nak dengar. Kau nak dengar cakap doktor RM150 sejam kau itu. Tak sama nasihat kau orang. Kau suruh aku bergerak. Bergerak. Tapi doktor kata yang aku ini kena buat keputusan. Sebab aku ini bila ikut kata hati, aku tak boleh berfikir secara waras. Sama lah itu, kan? Dia suruh kau buat keputusan. Suruh kau teruskan kehidupan kau. Bergerak. Yakah? Yalah. Tapi siapa cakap aku nak bergerak? Bergerak. Kau tak nak bergerak? Tadi bukan kau cakap kau nak dengar nasihat doktor kau itu? Betullah itu. Nasihat dia buat aku berfikir secara waras. Jadi aku boleh buat keputusan yang tenang. Maksudnya? Maksudnya, aku bergerak ke projek seterusnya. Sekejap. Projek seterusnya kau tak ada kena dengan Adam, kan? Jangan jahat. Aku dah cuba. Tapi susahlah sebab kau akan minta yang lepas universiti. Cari yang lepasan universiti? Ya. Apa? Kau ini kan? Kau bangku saja pergi KL. Kau dah hilang ingatan. Kau suruh aku cari calon untuk kau. Calon menantu. Ya Allah. Subhanallah aku. Aku memang tak ingat langsung. Alah, aku minta maaflah kat kau sebab bergeria suruh kau carikan calon. Berapa Eropah aku nak beri kat kau, ya? Aku minta maaf sangat tahu. Eh, kenapa pula kau nak minta maaf dengan aku? Sebab aku tak jadilah nak cari calon nantu itu. Kenapa? Sebab kau dah dapat calon ke? Tak. Adam itu dia tak nak kahwin lagi. Hei. Ha? Kenapa pula dia tak nak kahwin lagi? Tak. Ha, Tanta anak kau, geng-geng LGBT. Ada yang tadi? Apa kau cakap? Takdeh. Takdeh. Aduh, sekejap. Takdeh. Takdeh, takdeh. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alah, Oda. Bila balik pada KL? Tanya pula tak payah nak bermani-manih mulutlah. Kau ingat aku tak tahukah kau dah jajah, kau dah bawangan anakku satu kampung tahu? Bila pula aku anienkan anak kau? Engkau jangan nak berdolak-berdari dengan aku, Maryam. Aku tahu di kampung ini, engkau sajalah yang sibuk tentang umat Nabilud. Orang lain tak ada. Mak? Mak ada mengata Abang Adamkah? Eh, kau diam saja tak? Jangan campur orang itu nak cakap. Eh, tak! Jangan bagi dia diam. Roya ini, Encik Dah nak cakap dah. Mulut Mak jahat tahu. Dia katakan Adam itu seorang sang. Astagfirullahalazim, Mak. Kenapa mulut Mak jahat sangat ini, Mak? Kenapa hati Mak busuk? Mak, kalau Mak buat perangai macam itu, habislah punahlah harapan loyang nak kahwin dengan Abang Adam. Eh, memang kau tak ada harapan tahu nak kahwin dengan Adam. Kau tahu tak? Eh, orang ini, cikgu ini, kau ingat dia terima kau jadi menantu dia? Orang ini pilih orang yang berpangkat tinggi. Ilmu tinggi, sekolah tinggi. Engkau itu tak sekolah. Engkau memang tak layak jadi menantu dia. Engkau pun nak hadapkan lagi buat apa? Sekarang ini, berapa kali aku cakap, jangan mengharap. Jadi betullah. Engkau bawa mulut ke sana kemari? Eh, memang aku sebut ke semua orang. Aku bawa mulut ke semua orang. Jadi apa? Eh, eh, eh. Siapa nak berlagaklah? Nak cakap orang putih setakat dua, tiga perkataan nak berlagak. Eh, lelaki aku cikgu tahu. Aku banyak tahu kan, Abang? Tapi tak ada dah berlagak dengan dia. Eh, itu aku baru dua tahu, tiga. Aku ada lagi tak? Aku sekolah tinggi. Empat, lima, enam, tujuh, 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 tujuh puluh. Mak! Sudahlah, Mak. Luar tak boleh, Mak. Mak tahu kalau luar ada masalah. Kan? Mak tengok. Koranglah punca tahu. Koranglah punca, kau tengok anak aku. Dia dah datang dah. Mak, dia datang, Mak. Mak! 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 Anak aku dah kena kembali. Kau tengoklah. Kau tengok itulah dia. Mak dah cakap. Kau jangan harap jangan. Anak tegu pencen ini. Kau tengok anak aku. Kau tahu apa jadi? Kau pandai jika menundur aku. Kau tak suka, cakap dia tak suka. Kau nak mengatakan anak aku. Dia dah lah penyakit sawan macam ini. Di awal lalu membawa mendung titis emun. Saya akan memanggil pelangi pudar yang menghilangkanmu. Di hujung rindu aku selalu mengharapkanmu akan setia menemaniku. Walau jalannya berliku. Di hujung rindu aku selalu menginginkamu untuk menanti di hentian itu. Agar kita akan bertemu. Agar kita akan bertemu. Dan akan aku tebuskan kesedihanku. Di hujung rindu aku selalu mengharapkanmu akan setia menemaniku. Walau jalannya berliku. Di hujung rindu aku selalu menginginkamu. Di hujung rindu aku selalu mengharapkanmu. Di hujung rindu aku selalu mengharapkanmu. Di hujung rindu aku selalu mengharapkanmu. Di hujung rindu aku selalu mengharapkanmu.